selamat datang kembali di channel relawan imut 3 pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas isomerangga pada alkena tujuan pembelajaran yang insyaallah akan kalian kuasai setelah melihat video ini adalah kalian bisa membedakan jenis-jenis isomer pada alkena kemudian diharapkan kalian juga bisa menggambar dan memberi nama isomerangga pada alkena sesuai dengan aturan iupek untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video ini sampai selesai isomer struktur pada alkena tetapi ingat kembali pelajaran kalian tentang tata nama alkena jika masih belum mengerti silahkan saksikan video sebelumnya jika sudah silahkan lanjut ke video ini isomer alkena yang akan kita bahas hari ini adalah isomer rangka perhatikan contoh soal berikut gambarkan dan beri nama semua isomerangga yang mungkin terdapat pada pentena langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar pentena ingat pentena berarti alkena yang memiliki 5 atom karbon dan 10 atom H lalu kalian menggambar 5 atom C setelah menggambar 5 atom C pasang ikatan rangkapnya di nomor 1 kemudian ingat bahwa jumlah ikatan maksimal pada C adalah 4 sehingga perhatikan C nomor 1 tangannya atau ikatannya sudah dipakai berikatan sebanyak 2 jumlah maksimalnya 4 berarti 4 kurang 2 sama dengan 2 sehingga H yang terikat di C nomor 1 jumlahnya 2 nah sekarang perhatikan C nomor 2 di C nomor 2 jumlah ikatannya sudah ada 3 karena jumlah maksimalnya 4 berarti 4 kurang 3 1 maka H yang terikat di C nomor 2 sama dengan 1 nah begitu seterusnya nah begitu seterusnya sampai ke C yang terakhir C nomor 5 di C nomor 5 perhatikan ikatan yang sudah dipakai itu sebanyak 1 ikatan maksimalnya 4 jadi 4 kurang 1 sama dengan 3 makanya jumlah hidrogen atau jumlah atom H yang diikat C nomor 5 ada 3 setelah semua atom H nya lengkap hitung kembali apakah benar jumlah C nya 5 hanya 10 jika semua sudah benar dan lengkap lakukan penomoran ingat prioritas penomoran harus dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap sehingga penomorannya dimulai dari depan dan diperoleh senyawa 1 pentena 1 karena ikatan rangkapnya ada di C nomor 1 sedangkan pentena karena jumlah atom C nya ada 5 sehingga senyawa ini bernama 1 pentena seperti biasa untuk membuat isomer rangka potong atom karbon terakhir jadikan cabang misalnya kita simpan di C yang paling depan atau yang di nomor 1 ingat sebelum memberi nomor karena ini adalah isomer dari pentena pastikan bahwa C nya 5 dan H nya 10 selalu ingat juga bahwa ikatan maksimal pada C 4 setelah semuanya benar dan lengkap lakukan penomoran ingat prioritas penomoran harus dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap dan pilih rantai induk yang terpanjang sehingga terlihat bahwa C yang terikat di nomor 1 sebenarnya bukan cabang tapi hanya rantai utama yang bengkok maka penomorannya dimulai dari bawah nah dari sini terlihat bahwa ikatan rangkapnya terikat di nomor 2 rantai utamanya ada 5 sehingga senyawa yang terbentuk adalah 2 pentena struktur ini bukan isomer rangka dari pentena tetapi isomer posisi karena hanya terjadi perpindahan ikatan rangkap jika CH3 digeser ke belakang maka penomoran otomatis bukan lagi dari bawah tapi yang paling dekat dengan rangkap yaitu dari depan kemudian lihat kembali rantai utamanya pilih yang paling panjang dan mengandung ikatan rangkap nah setelah penomoran terlihat bahwa rantai utamanya mengandung 4 atom C cabangnya terikat di nomor 2 dan ikatan rangkapnya ada di nomor 1 sehingga senyawa ini bernama 2 metil 1 butena 2 metil berasal dari cabang metil yang terikat di nomor 2 1 karena ikatan rangkapnya ada di nomor 1 butena karena rantai utamanya memiliki 4 atom C dan ini merupakan isomer rangka dari pentena karena terdapat perbedaan bentuk rantai karbon jika CH3 digeser ke belakang maka penomoran tetap dari depan karena prioritas utama penomoran adalah ikatan rangkap setelah penomoran terlihat bahwa senyawa yang terbentuk adalah 3 metil 1 butena 3 metil karena cabang metil terikat di nomor 3 dan ikatan rangkap ada di nomor 1 pada rantai utama ada 4 atom C sehingga disebut butena dan ini merupakan isomer rangka dari pentena karena terdapat perbedaan bentuk rantai karbon jika CH3 digeser ke atom C paling ujung maka ini bukan cabang tapi hanya rantai utama yang bengkok dan ingat penomoran harus dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap setelah penomoran terlihat bahwa yang terbentuk adalah 1 pentena 1 karena ikatan rangkapnya ada di nomor 1 pentena karena rantai utama memiliki 5 atom karbon 3 ikatan rangkap digeser ke belakang CH3 digeser ke depan nah penomoran tetap dari depan karena harus yang paling dekat dengan rangkap disini setelah penomoran terlihat bahwa senyawa yang terbentuk adalah 2 metil 2 butena 2 metil karena cabang metil terikat di nomor 2 2 butena karena ikatan rangkapnya terikat di nomor 2 dan ada 4 atom karbon di rantai utama dan ini merupakan isomer rangka dari pentena karena terdapat perbedaan bentuk rantai karbon jika CH3 digeser ke belakang maka senyawa yang terbentuk kemungkinan penomorannya ada 2 nah tentukan manakah penomoran yang benar yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan dan apakah ini juga termasuk isomer rangka dari pentena mari kita diskusikan itu tadi pembahasan kita tentang isomer rangka pada alkena agar kalian bisa lebih memahami materi ini silahkan kerjakan latihan berikut sampai jumpa di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati